Selanjutnya, sambutan atas nama suami berda'wat yang akan disampaikan oleh Alhamdulillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Banyak kesumbangan yang sambil sampaikan pada keluarga Mulai dari wasilah surat Yasin berapa puluh itu Kemudian fatih, khidmat, malam, masyarakat, kursi Surat Bakol dan seterusnya berapa puluh itu yang sangat disumbangkan kepada almarhum, almarhumah khususnya adalah almarhumah Nyai Raja Nur Hasanah dan mudah-mudahan hatiah kita yang kita panyakan pada manawan ini semua almarhum, almarhumah dianggungi dosa oleh Allah semua amal dan ibadahnya mudah-mudahan menjadi anak ibadah yang soleh dan solisa dan dirima oleh Allah SWT Bapak Ibu sekalian yang selamat berhati ini adalah bagian ucapan dari keluarga yang luar biasa yang disampaikan karena sumbang sesamkan semua pada malam ini dan sekaligus mengingatkan kepada kita kita perlu menyumbang kepada keluarga besar untuk pesan lain ini di waktu hak yang sudah kita panyakan sekaligus mengingatkan kepada diri kita berapa banyak dan berapa kali doa yang kita panyakan untuk ada orang tua kita masing-masing doa yang kita menghadapkan kalau kita sudah diajak berdoa disini berarti harus mengingat berapa kali kita berdoa untuk orang tua kita dan mudah-mudahan teman-teman ini memberikan motivasi kepada diri kita ada salah satu sah yang mengatakan anak dikatakan burhakar karena hanya sehari semalam mendoakan orang tuanya hanya lima kali ada salah satu sah yang mengatakan dikatakan anak burhakar kepada orang tua karena anak itu sehari semalam hanya mendoakan lima kali apalagi yang lupa dan tidak pernah mendulangkan orang tua kenapa ini dikatakan masih dikatakan burhakar kita ingat orang tua kita telah kerja yang luar biasa untuk menghidupi kita keluar keringat dari badannya untuk kerja, untuk mencari nafkah, membiayai hidup kita orang tua payah untuk mendidik kita orang tua orang tua memeluarkan uang banyak supaya kita menjadi pimpul terakhir tapi doa yang kita panjangkan sehari semalam hanya lima kali tidak keluar keringat tidak capek sehingga pula tidak memeluarkan uang itulah yang dikatakan anak masih burhakar kepada orang tua berapa patah yang kita kirimkan kepada orang tua tidak pernah begitu mungkin orang tua mempunyai anak yang tidak pernah mengirimkan Tuhan kepada orang tua apalagi orang tua itu sudah menjaga dunia oleh karena itu forum ini mengingatkan khususnya yang hampir disini dan para alumni kita sudah hormat betul kepada kiai yang ada di kualitas pesantren ini tapi jangan lupakan orang tua kita selalu panjatkan doa kepada kedua orang tua kita selalu piring itu patahkan kepada dua orang tua kita apalagi orang tua yang sudah menjaga dunia itu singkat yang bisa saya sampaikan keselamatan keluarga dan ibu khusin bahwa menghadirkan kepada saudara sekalian untuk diminta itu ditujukan ditujukan kepada Al-Makdu Al-Makdu undang-undang semua yang kita lakukan pada malam ini menjadi amal soal ditimbang oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita mendapatkan kaki ke Allah mendapatkan rahmat Allah dan mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam terimakasih 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 inyakasi terimakasih terimakasih terima kasih Terima kasih.